Ratusan warga kota Sorong, Papua Barat menggelar apel deklarasi damai di lapangan sepak bola hoki, kampung baru Cuma Siang. Deklarasi kota Sorong damai ini dilandai dengan penandatanganan piagam deklarasi oleh seluruh perwakilan suku asli Papua dan suku Nusantara. Kegiatan ini sengaja dilakukan untuk menjaga kota Sorong tetap aman terkendali pasca aksi kerusuhan 19 Agustus lalu. Ratusan warga perwakilan dari suku asli Papua dan suku Nusantara bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Sorong menari tari Yenmo yang merupakan tarian pemersatu. Tarian ini mengawali kegiatan apel deklarasi Sorong damai yang dipusatkan di lapangan sepak bola hoki, kampung baru Kota Sorong. Apel deklarasi damai ini diselenggarakan oleh Forkopimda Kota Sorong untuk mewujudkan Kota Sorong sebagai zona damai yang bersih dari tindakan-tindakan anarkistis. Ada tiga butir deklarasi damai yang dibacakan oleh Jeremias Keminov selaku perwakilan kepala suku asli Papua di Kota Sorong. Yaitu mengutuk tindakan rasisme, mengutuk tindakan anarkistis, dan mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga Kota Sorong agar tetap aman dan damai. Kami menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat yang mendiami Kota Sorong agar secara bersama-sama berkomitmen menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wali Kota Sorong Lambet, Tuscitmau, menyatakan yang terpenting adalah menjaga stabilitas keamanan. Sementara kerusakan yang timbul akibat rusuh masa akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Tapi mari kita bersatu untuk bangun negeri ini dengan keahlian akompetensi kita masing-masing. Oke? Nah, itu harusnya negara. Tergantung dari negara sendiri. Kampang. Usai membacakan isi deklarasi, seluruh perwakilan suku asli Papua dan suku Nusantara bersama dengan Forkopim dari Kota Sorong, perwakilan tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda melakukan penanda tanganan deklarasi sebagai bentuk komitmen semua pihak untuk tetap menjaga Kota Sorong sebagai zona damai pasca aksi kerusuhan 19 Agustus lalu. Jersey Allen, Sorong, Papua Barat.